Hai apa kabar jumpa kembali ya semoga anda semua tetap sehat kuat semangat mendapat berkat dimanapun anda berada kemanapun anda pergi dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata ya keberhasilan Zodiac Cleo mendapatkan pasangan Zodiac Leo ya Zodiac yang menempati rumah kelima berelemen api dan berplanetkan Hai matahari samsu yah yang menguasainya Hai dan dengan modalitas yang tetap ada keberhasilan untuk memperoleh pasangan itu Zodiac Leo walaupun mungkin Hai pada pernikahan pertama gagal bagi yang gagal kalau yang berhasil ya syukur berhasil ya karena bagian Zodiac Leo ini itu nikahnya dua kali Zodiac ini nikahnya dua kali bagiannya enggak dua kali empat kali jadi bilangan genap tapi syukur-syukur yang udah satu kali ya jangan ya Cukuplah satu kali ya semoga manyang kontinu unik pernikahannya berjalan dengan baik yang terbaik bagi pasangan Zodiac Leo itu adalah kalau laki-laki yang kulitnya putih tapi enggak papa yang kulitnya Mosho matang hitam sebenarnya gimana Zodiac Leo itu bisa menjadi kalau perempuannya istri yang baik istri yang soleh Hai gitu jadi kalau rumah tangga itu gimana apa tuh saling pengertiannya saling pengertian kalau nggak saling pengertiannya sulit dan ada komunikasi kalau nggak ada komunikasi sulit juga bisa saling menjaga kepercayaan jangan saling menutupi rahasia-rahasia terbuka lah mungkin bisa ada jalan keluar kan gitu kalau dalam rumah tangga ya Nah itu ya keberhasilan Zodiac Leo dalam memperoleh pasangan Hai disitu Zodiac Leo mendapatkan harta dari dari suami-suaminya di Zodiac Leo perempuan ya Hai dan suaminya ini sebenarnya sangat mencintai ke Zodiac Leo Hai Hai gitu ada yang tidak mencintai ya enggak papa tidak mencintai juga kita apa tuh namanya diubah saja gimana caranya dia mencintaikan gitu Hai kan itu ada sekedar cuman apa cuman bahasa saya tidak cinta kamu itu sekedar bahasa berarti dia ada rasa cinta ketika dia bilang saya tidak cinta kamu sebenarnya ada rasa Hai makanya dia ingatkan gitu nah keberhasilan Zodiac Leo pertama itu ya dalam pernikahan Hai juga dalam memperoleh harta dari suaminya Hai meskipun terkadang Zodiac Leo ya agak mengeluh ya dengan dengan pasangannya itu mau Zodiac Leo yang cewek mau Zodiac Leo yang cowok agak mengeluh dengan pasangannya Hai tapi Zodiac Leo mencoba untuk Hai membuka pikirannya nah ini keutamaan dari Zodiac Leo itu bisa untuk Hai membiarkan keluhannya itu sehingga Hai eh apa tuh terlupa lagi nah ini yang membuat Hai pernikahan itu jadi manjang gitu jadi panjang Hai bagus ya jadi nggak ngeguguh keluhan-keluhan itu tiap hari enggak diguguh jangan diguguh memang keluhan-keluhan itu kalau kita pusing-pusing di rumah ya keluar ya cari angin gitu Hai sekali-kali jangan terlalu sering juga nanti masuk angin kan gitu Hai Hai nah itu dari situ ya dari situ juga memperoleh kehormatan Nah jadi selain memperoleh suami yang mencintai suami yang menyayangi memperoleh harta dari suaminya juga memperoleh Hai kehormatan nah walaupun ya ada dari sebagian Zodiac Leo yang mungkin yang ada yang dihianati ada ada makanya nikahnya ada bilangan genap juga jadi bilang bilangan pernikahannya genap kalau nggak dua kali itu empat kali itu jodiac Leo percaya nggak percaya apa-apa percaya nggak apa-apa gitu hai 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 Nah itu ya jadi aku tetap semangat untuk jodiac Leo dan semoga berhasil dalam pernikahannya Hai selamat menikmati